Bumi Taman Nah apabila sudah terdapat brondol lebih dari 5, maka sudah dipastikan bahwa buah yang ada di pokok ini adalah buah matang Untuk tanaman muda, jika terdapat lebih dari 2 pelepah di bawah buah, maka sebaiknya dilakukan pemotongan pelepah terlebih dahulu Setelah pelepah dipotong, kemudian disusun membentuk Yusef dengan posisi menghadap ke atas dan pangkal pelepah ke arah dalam Selanjutnya kita akan melakukan potong buah dengan mengarahkan mata pisau ke pangkal janjang Kemudian ayunkan dodo seperti ini Setelah buah turun, selanjutnya bersihkan sisa-sisa buah yang terdapat pada ketiak pelepah Oke langkah yang selanjutnya yaitu setelah buah kita bawa menuju pasar pikul, kita akan melakukan vikat Oke jadi tahap selanjutnya setelah kita melakukan vikat, yaitu kita harus mengutip brondolan yang terdapat di piringan dan pasar pikul Oke tahap yang selanjutnya yaitu kita akan mengevakuasi buah, di mana kita menggunakan alat, yaitu angkong dan tojo Tetapi bila tidak ada tojo, bisa menggunakan ganco untuk menaikkan buah ke dalam angkong Oke disini kita akan menaikkan buah Kemudian disusun supaya tidak mengganggu proses evakuasi Selanjutnya setelah kita menaikkan buah ke dalam angkong, disini masih terdapat beberapa brondolan, begitu pun di piringan Kita juga akan mengevakuasi brondolan yang terdapat pada piringan dan pasar pikul Baik disini kita melakukan pengutipan brondolan Pengutipan brondolan dilakukan secara manual untuk mengurangi tingkat kontaminasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi setelah kita menyelesaikan proses evakuasi buah, selanjutnya buah yang sudah kita evakuasi menuju TPH Kita letakkan dengan pola satu baris yaitu 5 janjab Oke selanjutnya setelah kita menyelesaikan penyusunan Tahap yang selanjutnya yaitu kita memberikan alas brondol untuk memudahkan pengangkutan dan mengurangi tingkat kontaminasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!